Halo selamat pagi, nah ketemu lagi sama Bu Guru Martin ya seperti yang kemarin-kemarin Yuk sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Close your hand and close your eyes, let's pray together Teman-teman mari kita berdoa belajar bersama Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai Om awi genam astu namah sidam om sidarastu tat astu swaha pangani liwih lindu om swastiastu Nah kemarin kalau Bu Guru membahas tentang Pak Tani peralatannya atau alatnya Sekarang Bu Guru ajak anak-anak menggambar apa ini ya? Kita hari ini menggambar, kita menggambar pisau biasanya Kalau anak-anak itu ke restoran ataupun ke kafe, di sana ada tukang masaknya Tukang masaknya itu namanya koki atau chef ya Namanya koki, koki itu tugasnya adalah memasak ya Memasak di dapur Nah tugasnya chef, nah disini biasanya kalau chef itu atau koki Memasak pasti dia menggunakan yang namanya pisau Supaya bisa memotong sayuran ataupun buah Seperti itu ya Nah seperti ini Bu Guru ajak anak-anak menggunting pisau Caranya gampang Seperti ini ya Nah caranya gampang kok Bu Guru ajak anak-anak menggambar ya Nah biar tahu bagaimana caranya Caranya pertama adalah kita buat garis lurus Kalau sudah garis lurus Kita buat garis tidurnya seperti ini ya Bu Guru bilang garis tidur deh Kemudian kita buat, nah badannya Setelah itu kita buat pegangannya ya Kalau pisau itu harus ada pegangannya Kalau tidak nanti tangannya bisa terluka Nah kemudian kita kasih disini lubangnya Kemudian kasih disini hiasannya Nah seperti ini ya Ini caranya menggunting pisau Nanti anak-anak setelah menggambar Boleh diwarnain menggunakan crayon ataupun pensil warna Itu tugasnya yang pertama adalah Menggambar pisau Yang kedua Bu Guru minta Mama dan Papa memvideokan anak-anak Saat anak-anak bercerita tentang pekerjaan orang tua Nah anak-anak waktu ini kan sudah bercerita Sama Mama Papanya tentang Cita-cita tuh Ada yang cita-citanya ada di dokter, polisi Ada yang mau jadi guru dan sebagainya Sekarang Bu Guru memberikan anak tugas Yaitu menceritakan tentang pekerjaan Mama dan Papanya Seumpama nih Bu Guru Martin Pekerjaan Mamanya seumpama nih ya Bu Guru Martin Mamanya bekerja sebagai pedagang Tugasnya pedagang adalah menjual barang-barang Untuk pembeli jualannya Mamanya Bu Guru Martin jualannya di pasar Seperti itu contohnya ya Atau misalkan anak-anak mamanya pekerjaannya apa Papanya pekerjaannya apa Nanti minta tolong ya Ada interaksi antara mama atau papanya ke anak Tanya jawab Kemudian mereka bercerita Apa saja pekerjaan orang tuanya di rumah ya Nah kemudian itu tugas yang kedua Tugas yang pertama kita sudah tadi Menggambar yang namanya pisau Kedua Kita bercerita tentang Pekerjaan dari orang tua Kemudian yang ketiga adalah Nah Bu Guru akan ajak anak-anak bermain angka Nah disini angkanya Bu Guru ada banyak ya Bu Guru banyak punya angka nih Gampang kok cara mainnya Bu Guru atur dulu ya kameranya ya Biar anak-anak bisa melihat Tunggu sebentar Tunggu sebentar Bu Guru atur kameranya ya Tunggu 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 Nah Bu Guru sudah mengatur kamera Disini Bu Guru punya banyak angka Ada angka 10 Bu Guru perkenalkan lu angka 10 12 20 Angka 15 Ada angka 6 Ada angka 17 Ada angka 9 8 Ada angka Disini biar bisa lihat ya Ada angka 14 Kemudian ada angka 5 Nah Bu Guru Nah Majukan ya Biar anak-anak bisa lihat ya Seperti ini Nah disini Tugasnya mama papa adalah Membuat potongan-potongan kertas Seperti ini Yang sudah berisi angka 10 12 20 17 14 15 Angka 6 Angka 9 Angka 8 Dan angka 5 Tugasnya mama dan papa itu ya Kemudian Disini kita akan menjumlahkan Nah Ini lihat dulu angkanya ya Biar mama papanya bisa membuat Angka seperti ini ya Dipotongan-potongan kertas Kalau tidak punya kertas warna-warni Kertas origami Boleh menggunakan Kertas HPS ya Seperti ini contohnya Nanti Bu Guru minta Ini ada videonya ya Nah kemudian Kalau sudah Bu Guru kasih contoh ya Seumpaman yang ke 10 Mama dan papanya Harus berinteraksi seperti ini ya D Ini ada angka 10 Berapa Ditambah berapa Menjadi 10 Nah Nanti mama juga memberikan Potongan kertas seperti ini Nah Seperti ini D Berapa Ditambah berapa Biar hasilnya 10 Nanti Bimbing mereka ya Berapa sih Angkanya Ditambah Biar hasilnya 10 Nah Disini ada Angka 5 Seperti ini ya 5 ditambah 5 Menjadi 10 Nanti Bu Guru Martin Minta videonya ya Kemudian Ambil lagi Angka yang lain Angka 17 D Berapa Ditambah berapa Biar dia ada 17 Berikan dia kembali Potongan kertasnya Biarkan ajak mereka berhitung Berapa ya Berapa jumlah Ini jumlahnya ada 17 Angkanya berapa Ditambah berapa Biar jadi 17 Ini ada angka 10 Dan angka 7 Nanti Nah Seperti ini Jadi Jelaskan pada mereka Oh Ternyata 10 Ditambah 7 Jadi 17 Kayak tadi 5 tambah 5 Jadi 10 Nanti Dibimbing ya Mama dan Papa Kalau Mama memimbing anaknya Saat berhitung Papa yang memvideokannya Ini ada angka 14 Berapa Ditambah berapa Biar jadi 14 Nah Berapa ya Nah Disini ada 7 Ditambah 7 Menjadi 14 Seperti ini ya Nah Kemudian ini Angka 5 Ada angka 5 Berapa Tambah berapa Biar jadi 5 Hasilnya 5 Jadi disini Tulis angka 3 Ditambah 2 Jadi 5 Kemudian Angka 20 Ditambah berapa Biar hasilnya 20 Disini ada Angka 10 Ditambah 10 Jadi 20 Kemudian Disini ada Angka 12 Berapa Ditambah berapa Biar jadi 12 Ya Nah Seperti ini 6 Tambah 6 Sama dengan 12 Kemudian 8 Berapa Ditambah berapa Biar jadi 8 Jawabannya Adalah 4 Ditambah 4 Menjadi 8 Kemudian 9 Ditambah berapa Ini ya Biar jadi 9 3 Ditambah 6 Jadi 9 Kalau ini Ada Angka 6 Ditambah Berapa Ya Nah Ditambah Ini ada 3 3 Jadinya 6 Kemudian Ini Angka Yang terakhir Ada 15 Berapa Ditambah Berapa Biar jadi 15 Ayo Angkanya Ada 10 Ditambah 5 Nah Kalau Untuk penjumlahan Yang 15 17 18 Kalau misalkan Bu Guru disini Menggunakan contoh 10 Tambah 5 Sama 15 Nanti Mama dan Papa Boleh menggunakan Angka yang berbeda Yang jumlahnya Sama Yaitu 15 Nah Itu tadi Kita berlatih Berhitung Menentukan jumlah Kita berlatih Berhitung Sesuai Dengan Hasil Dari Penjumlahan Nah Itu Tadi dari Bungur Martin 3 materi Yang pertama Kita Menggambar pisau Yang kedua Kita Bercerita Tentang Atau Tanya jawab Tentang Pekerjaan Dari orang tua Dan kemudian Yang ketiga Kita Berhitung Ke Sekarang Nah Karena Sudah Selesai Materinya Ada Tiga Kita Akhirin Dulu Videonya Ya Yuk Close your Hand And close your Eyes Let's pray together Teman-teman Mari kita Berdoa Selesai Belajar Bersema Menurut agama Dan kepercayaan Masing-masing Berdoa Mulai Om Dewa Suksema Parama Asintia Ya Namah Swaha Om Santi 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 Om Parama Santi Om Santi 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 Om Sampai Jumpa Dadah